Kreativitas dalam solusi adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan efektif dalam mengatasi masalah. Kreativitas memungkinkan kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat jelas pada awalnya. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kreativitas dalam menemukan solusi. Strategi untuk meningkatkan kreativitas dalam solusi satu, berpik latih diri untuk melihat dari sudut pandang baru, cobalah untuk melihat masalah dari perspektif yang tidak biasa atau dari sudut pandang orang lain. Pertanyaan yang menantang, ajukan pertanyaan yang menantang asumsi dan kebiasaan yang ada. 2. Brainstorming Sesi brainstorming bebas. Adakan sesi brainstorming di mana semua ide diterima tanpa kritik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide. Gunakan teknik seperti mind mapping atau six thinking heads untuk mengarahkan proses brainstorming. 3. Kombinasi dan modifikasi. Kombinasi ide. Cobalah menggabungkan dua atau lebih ide yang berbeda untuk menciptakan solusi baru. Modifikasi Modifikasi ide yang sudah ada dengan penyesuaian atau penambahan elemen baru. Med Inspirasikan dari sumber luar. Studi kasus dan best practice. Pelajari studi kasus dan praktik terbaik dari industri lain yang mungkin bisa diterapkan dalam konteks Anda. Teknologi dan tren baru. Tetap up to date dengan teknologi dan tren baru yang bisa memberikan inspirasi untuk solusi kreatif. 5. Lingkungan, fasilitas dan alat kreatif. Sediakan fasilitas dan alat yang mendukung kreativitas, seperti ruang kerja yang inspiratif, alat tulis warna-warni, atau perangkat teknologi. Kultur kreatif. Bangun budaya yang mendukung inovasi dan kreativitas, di mana setiap orang merasa aman untuk berbagi ide dan berinovasi. 6. Teknik kreatifitas. Gunakan Meta Scamper, substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse, untuk memicu ide kreatif. Teknik Lima Wise. Ajukan pertanyaan mengapa sebanyak lima kali untuk menggali lebih dalam akar penyebab masalah dan memicu ide solusi baru. Kolaborasi dan interaksi. Bekerja dengan tim yang memiliki latar belakang dan keang dan keahlian berbeda untuk mendapatkan berbagai perspektif. Interaksi Lintas Departemen. Dorong interaksi dan kolaborasi lintas departemen atau fungsi untuk menemukan ide yang lebih holistik. Implementasi strategi. Dalam proyek kerja. Workshop kreativitas. Adakan workshop khusus untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam proyek kerja. Pengembangan produk baru. Gunakan teknik brainstorming dan kombinasi ide untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Dua, dalam pendidikan. Dorong siswa untuk berpikir kreatif dengan memberi mereka proyek terbuka yang menantang mereka untuk menemukan solusi unik. Metode pengajaran kreatif. Gunakan metode pengajaran yang merangsang kreativitas seperti proyek kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, atau permainan edukatif. Tiga, dalam kehidupan pribadi. Hobi kreatif. Libatkan diri dalam hobi yang merangsang kreativitas, seperti melukis, menulis, atau memecahkan teka-teki. Pendekatan alternatif. Cobalah pendekatan alternatif dalam rutinitas sehari-hari, seperti rute baru untuk bekerja, atau cara baru dalam memasak. Dalam komunitas. Program inovasi. Adakan program atau kompetisi inovasi di komunitas untuk memunculkan ide-ide baru yang bisa membawa perubahan positif. Kolaborasi dengan organisasi lain. Bekerjasama dengan organisasi lain untuk memecahkan masalah komunitas dengan cara yang kreatif. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saat. Proyek inovasi. Jika tim menghadapi masalah stagnasi dalam proyek, adakan sesi brainstorming untuk mencari solusi kreatif, seperti menggunakan teknologi baru atau pendekatan desain yang berbeda. Pemecahan masalah. Ketika menghadapi masalah produksi, libatkan seluruh tim dalam sesi scamper untuk menemukan cara-cara inovatif memperbaiki proses produksi. Dua, dalam pendidikan. Guru dapat menggunakan metode pengajaran berbasis proyek di mana siswa harus mencari solusi kreatif untuk masalah nyata, seperti merancang produk ramah lingkungan. Aktivitas kelas. Guru dapat mengadakan lomba inovasi di kelas untuk mendorong siswa berpikir kreatif dan mengembangkan solusi unik untuk tantangan yang diberikan. Tiga, dalam kehidupan pribadi, pemecahan masalah rumah tangga. Jika menghadapi masalah penyimpanan di rumah, gunakan pendekatan kombinasi dan modifikasi untuk menciptakan solusi penyimpanan yang lebih efisien dan estetis. Aktivitas keluarga. Rancang aktivitas keluarga yang merangsang kreativitas, seperti membuat proyek DIY bersama atau bermain-permainan yang melibatkan pemecahan masalah. Empat, dalam komunitas, program sosial. Dalam upaya mengatasi masalah sosial, libatkan komunitas dalam brainstorming ide-ide inovatif yang bisa diterapkan, seperti program daur ulang kreatif atau kegiatan penggalangan dana yang unik. Kerjasama komunitas. Buat inisiatif kolaboratif dengan komunitas lain untuk berbagi ide dan solusi yang dapat diterapkan di berbagai wilayah. Kesimpulan. Kreativitas dalam solusi adalah keterampilan penting yang memungkinkan kita untuk menemukan cara-cara baru dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi yang inovatif dan efektif dalam berbagai konteks. Keterampilan ini tidak hanya membantu dalam pemecahan masalah, tetapi juga mendorong inovasi dan perkembangan di berbagai bidang. Demikian, semoga bermanfaat.